Intro Sebelum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas tentang rekomendasi saham swing Mas Bro Nah bagi teman-teman yang mencari saham swing ya Fundamental lumayan bagus, tapi ini adalah saham small cap Mas Bro bisa lihat video ini sampai akhir tentunya Nah kita langsung bahas aja, apa sih saham apa sih yang enak buat swing ini yang saya akan sampaikan Tapi Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan memperkenalkan sekuritas yang sering saya pakai buat trading saham Ini adalah sekuritas dari Mention Trade atau MNC Sekuritas Nah disini keunggulannya itu guys, yang pertama itu savernya sangat cepat ya Bagi saya itu paling seneng sekuritas dengan saver yang kenceng Biar jat-jat-jat Dan kalau kita masang bid atau offer itu antrian kita yang pertama Karena savernya itu cepat Dan ini juga jarang banget maintenance atau mungkin enggak pernah ya Ya pernah mungkin tapi jarang sekali maintenance di jam bursa Jadi waktu awal market langsung bus-bus Seperti itu guys, itu yang paling saya seneng Terus yang kedua itu adalah GTC Order Nah GTC Order ini masih bisa Istilahnya itu bisa pasang trailing stop ya Terus bisa pasang stop loss Seperti itu sangat mudah Dan biasanya stop loss dan trailing stop dari MNC Sekuritas ini Itu kena guys, enggak akan lolos seperti itu guys Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang MNC Sekuritas ini Mas Bro bisa kontak saya di deskripsi Untuk promo hari ini Mas Bro itu bisa buka MNC Sekuritas hanya dengan deposit 100 ribu guys Jadi langsung jat-jati saya Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Mention Trade Oke kita lanjut ke videonya Ini Mas Bro ya Kita langsung buka aja di chartnya Yaitu kodenya kuas Yaitu S.Otfield.tbk Ini kuas ini benar-benar perusahaan kuas ya Ini benar-benar memproduksi kuas dan distribusi kuas Jadi penjualan kuas guys Jadi benar namanya kuas, produknya kuas gitu Nah apa yang menarik di saham ini? Yang pertama adalah Saham ini udah sideways lama sekali guys Dari bulan Januari 2022 sampai sekarang guys 9 bulan enggak gerak-gerak Nah kuas ini sempat nyentuh ke harga tertingginya Itu di harga 300 waktu setelah dia IPO ya Setelah dia IPO Habis itu rontok habis dan sekarang sideways Nah sebelum kita akan baca tentang prospek ke depan dari kuas Kita lihat valuasinya dulu tentunya Nah kita lihat disini kuas Mas Bro Order booknya kuas Kita lihat kuas apakah murah? Nah kita akan bendah disini guys Nah kuas ini kalau kita lihat dari valuasi guys Dia itu kalau kita lihat disini PBVnya masih 0,7 Artinya enggak terlalu murah juga Tapi masih under 1 seperti itu guys Jadi masih ada potensi buat naik lagi Biasanya saham-saham kecil seperti ini nih PBV di atas 1 Jadi kalau masih under 1 sih Kayaknya masih ada peluang buat naik lebih tinggi Terus untuk profitnya juga ada Equity juga ada Sebenarnya ini saham small cap yang fundamentalnya lumayan bagus dan harganya juga agak murah Jadi enggak mahal-mahal guys untuk si kuas Nah kita lihat dari broker Sameri tentunya ya Dari kuas ini ya Murah guys cuman 70 ya Harganya 70-an 77 sekarang harganya Kita lihat dari bulan Oktober Waktu dia setelah EPO guys Ya September lah ya Nah waktu dia setelah EPO Itu disini Nah ini Uwe-nya kalau enggak salah adalah si XA ya Uwe-nya Terus dia udah distribusi abis ya Sampai ke bawah Dan ternyata kalau kita lihat dari awal EPO Masih ada lumayan banyak teman-teman yang sangkut di sekitar harga 100 ya Bahkan di 200 nih BR 200 YP di SOS 30 Atau XC PD di 125 Nah mas bro Di sini Teman-teman masih di atas Nah peluang kedua dari kuas ini Atau trigger yang kedua setelah dia valuasi yang lumayan murah Fundamental lumayan bagus Itu adalah dari maturi tiwaran guys Nah kuas ini akan segera maturi tiwarannya Disini ya Kita lihat Ini dia mas bro Disini Maturi tiwarannya itu tanggal 25 Oktober Dan kita lihat disini untuk harga tebus warannya Harga tebus waran adalah di 250 Ya enggak Jadi masih di atas banget ya Ini harga tebus waran di 250 Sudah saya tandai disini guys Kemungkinan saham-saham yang mau deketin maturi tiwaran itu sahamnya biasanya naik Melonjak guys Dan ini kebetulan kuas ini belum gerak sahamnya Jadi teman-teman bisa istilahnya itu cicil belilah Sampai nanti tanggal 25 Oktober ini saat dia maturi tiwaran ya Sebelum sahamnya terbang guys ya Jangan sampai ketinggalan Nah kita lihat disini untuk yang lalu-lalu mas bro Yang lalu Saham-saham yang udah maturi tiwaran Kita akan coba Lihat apakah waran ini berpengaruh pada harga sahamnya Nah kita lihat saham-saham yang lalu Yang dia mendekati maturi tiwaran juga Nah kita udah Saya udah Tadi udah lihat mas bro Disini Ya sebentar Disini ini waran Ada beberapa saham yang bulan ini itu warannya maturi ti Mas bro bisa cek satu-satu Yang pertama adalah oils Nah oils ini harga tebusnya di Rp320 Kita lihat disini untuk oils Oils untuk apa namanya harga Sorry Maturitinya itu tanggal 7 September Ini ya yang maturiti yang paling akhir 7 September 2022 Kita lihat disini 7 September Nah ini mulai disini guys Udah mulai bergejolak sejak bulan Mei Nah naik jebret gitu ya Dari harga Rp1.84 Dia nyentuh ke Rp234 Nah dia sideways dulu Langsung dia menjelang maturi tiwaran Ini Agustus kan Sekitar akhir Agustus Atau awal September Nah dengan tanggal 7 kan habis tuh Si oils Nah itu ngegas guys Dari harga Rp210 Sempat nyentuh ke Rp256 Ini naiknya sekitar Mungkin dua puluhan persen lebih guys 20-30 persen naiknya Itu sangat banyak guys Jadi dalam kita trading saham Itu dalam waktu satu minggu Atau beberapa hari Cuan 25 persen gitu Udah sangat banyak guys Nah ini kasusnya di oils Tapi dia apa namanya Nggak sampai ke harga tebus suaranya Dan sekarang udah selesai Nah ini udah sepi lagi guys Jadi apa namanya Ngegasnya kurang pol Nah kita lihat Saham yang kedua adalah GPSO guys Ya geoprima solusi Kita lihat disini Nah ini juga iya guys Jadi Apa namanya Maturi tiwarannya tanggal 6 Kita lihat tanggal 6 disini guys Nah ini sejak Sama kayak si oils Itu ngegas Dari harga Rp100 Dia sempat nyentuh ke Rp168 Artinya GPSO ini guys GPSO ini Dalam waktu dua hari aja Itu naiknya udah 60 persen lebih Nah itu dia mas bro ya Maturi tiwaran itu sangat luar biasa Yang bus arah gitu tiba-tiba guys Jadi Tapi ini udah selesai ya Untuk GPSO Udah selesai kemarin tanggal 6an Sekarang sahamnya sepi lagi Nah kita lihat Yang selanjutnya adalah SBMA SBMA maturi tiwaran tanggal 7 juga Dia harga tebusnya Rp250 Kita lihat ya untuk SBMA SBMA ini lebih sangar lagi Nah kita lihat disini Mulai bulan Agustus ini juga Setwis Terus dia ngegas pertama Tanggal 29 Agustus Kita lihat disini Tanggal 7 September Nah ini naiknya Cucut-cucut-cucut Naik tinggi banget Dari harga Rp150 Sempat nyentuh ke Rp224 Nah ini SBMA Saat dia mau maturi tiwaran Naiknya juga 60 persen Sampai 70 persen guys Saat dia mendekati ya Satu minggu sebelum maturi tiwaran Itu biasanya sahamnya itu Naiknya lumayan guys Cucut-cucut-cucut gitu Rame Kenapa kok saham yang Apa namanya Mau maturi tiwarannya Itu sahamnya naik ya Karena Karena banyak trader yang Apa namanya Berharap bahwa Nanti warannya itu bisa ditebus Kalau wara Sarat dari warannya ditebus Tentunya harganya harus lebih dari Harga tebusnya Kalau enggak kan rugi Ya enggak Misalnya harga SBMA Di harga Rp200 Tapi harga tebus Rp250 Kan rugi Mendingan beli SBMA aja Di harga pasar Daripada nebus warannya Jadi apa namanya Biasanya Itu saham yang Mendekati maturi waran Maturi tiwaran itu Langsung naiknya bisa Tinggi banget Mendekati Dia mau ngejar Harga tebus warannya guys Nah seperti itu ya Untuk Penjelasan singkatnya Dan kita balik lagi Oh ya ada satu lagi Yang mau mendekati maturi tiwaran Yaitu Itma guys Nah Itma ini Dia kalau dia belum selesai Maturi tiwarannya Masih bisa Dia itu kayaknya Ini mas bro ya Sampai tanggal 12 Oktober Jadi masih bisa guys Ya untuk si Itma Jadi masih Belum maturity Maturi tanggal 12 Oktober Dan harga tebusnya Rp800 Kita lihat si Itma Di sini ya Itma Nah Itma udah arah dua kali guys Waktu itu juga Itma ini Saham yang sangat sepi Di sini guys Saya juga sering trading di Itma Tapi porsinya kecil Nah pas dia Warannya satu bulan lagi Maturi tiwaran Udah naik Dan untuk Itma ini Udah lebih dari harga tebus Nah berarti Itma ini Mas bro bisa tradingan Bisa scalpingan Sampai tanggal 12 Oktober Selama Itma ini Apa namanya Di bawah Rp800 Masur masih bisa masuk Berarti Itma ini Dijagain Supaya harganya Di atas Rp800 Biar nanti Warannya tertepus semua Gitu ya Nah kalau ini Itma bisa jadi tradingan nih Malahan Kalau dia turun Di bawah Rp800 Mas bro HK aja Sebelum tanggal 12 Oktober Ini harusnya Itma akan dijaga Di atas Rp800 Oke Kita balik lagi ke kuas Nah itu adalah Apa namanya Saham-saham Yang sebelumnya Udah mendekati Maturi tiwaran Dan kuas ini Sangat menarik Kenapa Fundamentalnya masih murah Terus Setwaynya udah lama Dan maturi tiwarannya Juga masih ada Beberapa waktu lagi Tanggal 25 Oktober Jadi masih agak lama Satu bulan lebih Jadi kita bisa Istilahnya itu Cicil-cicil Pelan-pelan Seperti itu Cicil-cicil pelan-pelan Dan kalau Apa namanya Kuas ini Nanti kalau maturi tiwaran Ke harga Rp100 Sangat enteng Mas bro Sangat enteng sekali Mungkin aja Akan lebih ke harga Rp100 Atau mungkin ke Rp250 Karena Apa namanya Waktunya masih lama ya Tapi kan kita Nggak apa namanya Nggak bermimpi Sampai Rp250 Kita cuman Rp50% aja Udah syukur banget ya Dari Trading Atau swing Saham Kuas ini Sampai dia nanti Maturity tanggal 28 Oktober Mas bro Disini Ya untuk Kuas Ya mungkin Terjadi mas Dari kita mas bro Tentang potensi Dari swing Kuas Ya bagi teman-teman Yang mau beli Saham ini Mas bro Analisa lagi Jangan telan mentah-mentah Apa yang sudah saya sampaikan Analisa lagi Kalau misalnya mas bro Masuk di akal Dan mas bro Take action Buat buy Seperti itu Oke Sampai ketemu di video berikutnya guys Sampai ketemu di video berikutnya guys Sampai ketemu di video berikutnya guys Sampai ketemu di video berikutnya guys